Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel untuk video kali ini saya akan mengganti atau menyalin bootloader di STB B860H yang sebelumnya sudah saya flashing dengan menggunakan firmware Pabstum ya teman-teman disini saya akan jelaskan mengapa saya harus mengganti atau menyalin bootloader di STB B860H tujuannya adalah supaya kita pada saat menghidupkan STB B860H tidak perlu lagi menggunakan SD card dan juga supaya kita tidak perlu lagi short pin pada saat kita menghubungkan STB B860H dengan laptop atau PC oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share next kita ke tahap selanjutnya kita masuk di menu emulator kemudian ketikkan SU lalu enter dan pilih izinkan kemudian ketikkan lagi LS spasi garis miring storik lalu enter tanpa tanda peti ya teman-teman nanti akan keluar nomor SD card yang kita gunakan untuk bootloadernya dan untuk nomornya nanti diingat-ingat ya teman-teman kalau perlu dicatat biar tidak lupa karena nanti akan kita masukkan di step berikutnya kemudian ketikkan lagi DD spasi IF sama dengan garis miring storik kemudian ketikkan nomor yang ada di SD card tadi ya teman-teman setelah nomornya sudah dimasukkan lanjut garis miring bootloader dot EMG spasi off sama dengan garis miring def garis miring block garis miring bootloader lalu enter jangan sampai salah ya teman-teman untuk kode di SD cardnya tadi kita jumpa di selamat menikmati sebagainya selamat menikmati 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 selamat menikmati